Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada channel pembelajaran kimia Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Dan membahas soal-soal sifat koligaktif larutan Yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik buku, dan tekanan osmetik Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas soal Kenaikan titik didih, dan penurunan titik buku Kita perhatikan contoh soal berikut ini Soal berikut Suatu larutan glukosa Dengan rumus molekul C6, H12, O6 10 gram glukosa Kedalam 10 gram air Jika tetapan kenaikan titik didih molal air 0,52 molal per derajat celcius Wah ini Yang benar seharusnya 0,52 derajat celcius per mola Gitu kira-kira Pertanyaannya Titik didih larutan tersebut Ini ATP Sama dengan 1000 Per kali Per kali Kali KB Kita mencari Kenaikan titik didihnya dulu Berikutnya P P ini adalah Pelarutnya 200 gram P nya 200 Kemudian Zat terlarutnya Itu G Glukosanya Banyak 30 gram 30 gram Ditulis ini Di R Zat terlarutnya C6 12 2 Berarti Satu kali 12 Ditambah R Berarti Sekali 100 Dari 160 K Kenaikan Titik A Derajat Celsius 0, Dari Rumus itu Dimasukkan Dil Sama dengan 1000 P Itu Pakai rumus ini ya 1000 P nya 200 Kali G nya Dulu Dibatuh 8 0,5 2 Terus Dalam Dali 30 Per Sama Dengan 0,5 Sama Sama 0,5 0,5 Tb Nya Itu 0 Celsius Kena H Tb Pelarut Delta Tb Pelarutannya Adalah Air Maka Tb 100 Celsius B Nya 0 K Tit Sebesar 100 Koma Celsius Begitu Dari Soal Tentangan Titik Didih Larutan Soal Yang Kedua Ini Tempat Ram Rumus N H3 Itu Adalah Yang Baunya Dalam 150 Gram Air Jika Tapa Penurunan Titik Begitu 1,86 Derajat Celsi Larutan Tersebut Diketahui H Sama Dengan Sama Berikut Delta T F P K G M F K K K F W P P Nya Adalah Marut 250 Gram Air 250 Gram Kemudian 4 Gram Berikutnya R Z H Sebanyak 3 Sehingga 1 Kali 3 Kemudian Tetapan Kenaikan 1 Ya Dimasukkan Delta DF Dengan 1000 P Kali E Per Kali Per MR 1000 Dikali 17 Sama Dengan 1000 Per 200 000 Ini Kali K F Berarti Ini Dikali 1,86 3 Per 250 Dikali 3,4 Dibagi 17 1,86 1000 Per 250 Sama Dengan 0,2 Kali 1,86 Sama Dengan 4 Penurunan Titik T T T F Tit Tan Sama Dengan T F Dikurangi Dil T F F Pelarut Karena Pelarut Air Sehingga Titik Beku Air Itu 0 Derajat Celcius Dera T F Sebesar 88 Dan Tersebut Minus 1,48 Derajat Celcius Ya Itu tadi Adalah Soal Terkait Dengan Titik Beku Lantan 1,48 1,48 4,0 3,5 1,48 3,5 7,2 2,8 2,8 4,5 selamat menikmati 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 selamat menikmati